Boleh disepil nggak kalau di company mas, kalau tes ujian mas buat engineer, apa sih tesnya gitu? Ini aja ya, buka aja nih, kalau di beberapa company, itu sebenarnya kalau di swasta gitu, bahkan di big, lumayan big, middle up company lah. Sebenarnya certificate itu kadang-kadang nggak dilihat sih sebenarnya. Kalau ini terbuka, temen-temen juga bisa search atau bisa lihat sebetulnya, itu rangenya itu USD. USD, secara tahunan. Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gue Yuda dan temen gue. Galo. Dalam podcast Antarmuka, dan dalam episode kali ini, kami nggak akan ngebahas yang berat-berat ya. Oke, karena kita sering ngomongin Tekno yang berat-berat, kali ini kita mau ngomongin yang ininya aja kali ya, pekerjaannya, praktisi gitu ya. Supaya temen-temen juga tahu nih kalau banyak gitu profesi yang bisa siapa tahu jadi salah satu tujuannya setelah lulus kuliah atau mau pindah karir gitu kan. Nah, untuk episode kali ini kami akan membahas soal pekerjaan yang ada di bidang teknologi aja. Dan di depan kami berdua, sudah ada Mas Dendy Sunardi. Terima kasih Mas. Terima kasih juga sudah mengundang. Baik, baik, baik. Nah, Mas Dendy ini adalah seorang profesional ya, yang bekerja di salah satu marketplace terkemuka di Indonesia. Dan Mas Dendy ini di perusahaannya banyak ngurusin soal AI. Bener nggak Mas? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau di tech itu kan kita mesti siap sih di berbagai area teknologi. Nah, jadi sekarang memang sedang banyak di area AI. Jadi saya juga banyak penugasan di bidang itulah gitu. Kalau boleh tahu title lengkapnya itu apa sih Mas sekarang? Ah, ini menarik nih. Jadi kalau company sebelumnya, title ku itu head of engineering. Oke. Nah, tapi di company ku yang sekarang, title itu doesn't matter. Jadi semua level sekarang ini disamain gitu. Jadi title aku sekarang ini R&D department gitu aja lah dia. Oke. Research and development gitu. Jadi secara umum. Iya, makanya akhirnya bisa touch ke berbagai area. Jadi harus bisa semuanya dong ya? Ya. Terlalu gada artinya ya. Ya, kita ngangkat tema AI karena beberapa waktu belakangan kan AI itu sangat hype ya. Dan kami juga pengen tahu nih sebenarnya penggunaan AI di perusahaan. Terus skill apa sih yang dibutuhin buat mengembangkan AI di perusahaan itu seperti apa. Mulainya dari mana belajarnya. Mulainya dari mana belajarnya. Dan Mas Dendy ini cocok lah ya untuk kita tanya-tanya. Cocok aku lihat profiling ini ya ampun udah panjang banget. Sejarah karirnya di teknologi itu. Tapi Mas, kalau dari divisi Mas sendiri nih. Sebenarnya kalau dari pemanfaatan AI-nya itu di perusahaan seperti apa sih guys? Oke, jadi sebetulnya kalau di tempat saya bekerja sekarang itu. AI itu memang everywhere lah. Oke. Jadi memang di setiap divisi memang di challenge untuk mengembangkan AI. Sesuai dengan challenges yang ada di masing-masing department. Gitu. Mungkin dari sisi, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita memberikan solution AI ini. Supaya pengalaman pengguna kita, customer kita itu bisa dapat benefit yang lebih. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukan karena hype. Tapi bagaimana pemanfaatkan si teknologi ini untuk nantinya untuk customer juga gitu. Supaya mereka bisa nyaman, bisa optimal menggunakan platform kita. Baik itu dari sisi pembeli maupun dari sisi si sellernya juga gitu. Dan dari sisi juga kita juga di tim di internal, di tech departmentnya. Bagaimana kita bisa lebih produktif dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang berbasis AI ini. Tapi sebenarnya penggunaan AI itu udah lama atau baru ketika hype ini aja sih mas? Ya, sebenarnya AI itu kalau di company mungkin yang scale-nya lumayan middle up gitu ya. Saya yakin sih sebenarnya AI itu sudah lama sebenarnya di implement. Mungkin yang berbeda dengan sekarang adalah skalanya. Jadi kalau sekarang dengan kemajuan compute yang lebih, apa ya istilahnya yang lebih inovatif. Jadi membantu inovasi AI-nya pun lebih cepat. Iterasi penerapan AI-nya itu jadi lebih cepat lagi gitu. Hardware sekarang juga udah makin. Hardware-nya sekarang makin. Canggih. Betul, contohnya misalkan Nvidia mereka setiap, mungkin setiap sebulan itu ada inovasinya gitu. Dan itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, capability, hardware untuk mendukung kemajuan AI ini. Kalau misalnya di company mas, boleh kasih contohnya nggak sih apa gitu? Penerapan AI yang di... Oke. Ya, misalkan contohnya sistem rekomendasi ya paling umum digunakan. Bagaimana si customer kita, terutama buyer itu bisa mendapatkan experience berbelanjanya itu sesuai dengan minat dia lah. Sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Kemudian juga dari sisi seller misalkan. Bagaimana seller bisa lebih mudah dalam mengelola bisnisnya gitu. Banyak kita berikan insight. Kemudian juga bagaimana cara meningkatkan penjualan misalkan seperti itu. Banyak juga fitur-fitur yang kita support untuk para pengusaha yang ada di platform kita tersebut. Berarti harus ada yang ngelatih dong AI itu di sana. Yes, pasti. AI itu mungkin sekarang ini lumayan termasuk department yang growing ya dari sisi manpowernya nih. Tapi AI juga memang harus didukung dengan data yang besar juga gitu. Karena semakin banyak data yang bisa kita berikan ke proses dari membangun model ini, model CI ini, nanti akan lebih optimal gitu. Dan juga prosesnya itu iterasinya memang harus terus-menerus ya. Untuk misalkan kalau dari sisi rekomendasi itu bagaimana kita meningkatkan akurasi. Bagaimana cara kita mengurangi lossnya gitu. Kemudian juga bagaimana bisa lebih relevan lagi. Seperti itu. Kalau sekarang bisa di-spill nggak sih mas? Tingkat akurasi, rekomendasi dari Kampri Mas tuh seberapa sih? Kalau sampai saat ini? Nah, kalau untuk itu mungkin pasti beragam sih. Dan setiap saat itu pasti berevolusi ya. Karena kan di proses yang tadi Mas Yudha tanyakan, yang dilatih itu tuh, training itu dilakukan terus-menerus betulnya. Jadi memang kita selalu cari yang terbaik dan terbaik gitu. Pasti makin ke sini sebenarnya harusnya makin lebih akurat ya. Misalkan gitu ya, kalau kita belanja di marketplace gitu, waduh ada rekomendasi kayak ngeklik, eh tau-taunya lengah dikit check out gitu kan. Lengah dikit bayar. Iya. Penghidupan berhasil. Iya, iya. Tapi orang-orang yang di divisi Mas ini, itu kan pasti beragam ya dari latar belakang. Kebanyakan dari apa sih Mas, mereka itu dulu apakah web developer kah? Apakah mereka emang computer science kah? Supaya bisa terjun untuk ngurusin AI di perusahaan gitu Mas. Oke. Jadi sebetulnya kalau dari si background ini ya, background keahlian gitu mungkin ya Mas Yudha ya. Sebetulnya bisa dibilang bisa beragam sih. Dan harus beragam. Jadi tidak hanya dari satu disiplin ilmu gitu. Mungkin yang paling relevan sebetulnya dari sisi, dari disiplin ilmu atau kemampuan computer science ya. Computer science. Ilmu computer gitu. Karena kan di computer science itu nanti banyak sebetulnya belajar tentang algoritma. Misalkan. Bagaimana hubungannya sama mengoptimalkan kemampuan computer dengan mengoptimalkan dari si kemampuan AI ini gitu. Tapi juga bukan cuman teknik komputer ya, dari matematik misalkan. Itu juga banyak juga gitu. Karena kalau kita berbicara tentang AI itu banyak sekali hubungannya dengan matematik dan statistika gitu ya. Aduh. Memang nggak, dengan sekarang banyaknya library atau open source lah banyak sekali. Tidak serta-merta kayak harus matematik banget gitu. Nggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan yang lebih, pengetahuan yang lebih tentang statistik, matematik, misalkan aljabar linear gitu gitu. Itu akan lebih memungkinkan kita bisa lebih connect ke teknologinya lebih ini lagi. Karena logikanya udah dapet gitu kali ya mas. Betul. Cara kita menganalisis data misalkan. Cara kita misalkan ada anomali data nih. Gimana cara handlenya. Nah itu. Karena kan data itu kadangkala. Jadi kalau AI itu. Tadi saya bilang di awal. Memerlukan banyak data gitu. Nah data yang kita miliki ini tuh kadangkala tidak selalu mulus gitu datanya. Nah bagaimana kemampuan kita menganalisi data, memperbaiki, supaya lebih relevan ke model AI yang akan kita bangun. Jadi orangnya juga harus bisa berpikir terstruktur gitu lah ya mas ya. Iya. Harus gitu nggak? Betul. Terstruktur itu udah pasti. Tapi juga mungkin yang paling baik lagi kalau misalkan kita itu punya kemampuan problem solving ya. Dan itu sebenarnya problem solving kan semua jurusan juga harus punya. Karena sebenarnya balik lagi AI itu cuma teknologi kan. Kalau misalkan kita punya analytical thinking yang bagus, problem solving yang bagus, AI ini kan nanti akan diterapkan di berbagai bidang nih. Jadi kalau kita udah punya kemampuan misalkan oke ini kita punya masalah di bidang ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Bagaimana AI bisa membantu? Nah kemampuan itu kalau kita punya itu AI akan lebih banyak bermanfaat malahan. Mungkin kita orang teknologi seperti kita ini mungkin bisanya ya improve si teknologinya. Tapi ketika kita ingin menerapkan di bidang-bidang tertentu, di bidang bisnis-bisnis tertentu, kita perlu juga expert-expert dari bisnis, dari bidang tersebut gitu. Misalkan dari sisi hukum, supaya bagaimana apa yang dimaksud dengan fraud misalkan, bagaimana cara mengatasinya dengan AI. Atau dari sisi bisnis gitu, bagaimana bisa meningkatkan proses bisnisnya di improve dengan AI ini. Jadi berbagai bidang sebetulnya bisa saling supportive lah dalam mengembangkan ini. Tapi harus punya skill programming gitu gak sih mas? Coding atau apa gitu. Iya bener. Ya, skill itu kayaknya tapi ini apa ya, harus saya bilang memang harus sih. Harus sih berarti. Jadi bukan berarti kayak harus apa namanya zero banget, enggak juga. Harus kita minimal harus tahu. Basic programming gitu kita harus tahu gitu. Karena apa namanya dalam proses ininya kan dalam proses pembuatan logikanya secara sistematis kan kita harus program gitu. Ya meskipun sekarang banyak tersedia tadi yang saya bilang libraries, bahkan mungkin sekarang kan ada apa namanya, ada funda. Ada model-model yang sudah tersedia di open source misalkan gitu. Tapi tetap kemampuan programming itu sebenarnya harus ada. Kemampuan matematik tadi harus ada. Problem solving itu harus ada gitu. Terus juga kemampuan analisa bisnis juga harus ada. Tapi ya programming salah satu yang tidak boleh lepas sih. Oke. Mesti paham ya. Paham Python gitu-gitu juga dong? Ya, ya, ya. Harus paham kayak gitu juga? Nah, kebanyakan sekarang memang Python. Python yang digunakan di dalam proses ekosistem CI ini. Yang lain itu ada namanya R. Itu juga banyak digunakan. Tapi Python kayaknya lebih umum ya. Dan kayaknya di kampus juga. Iya. Sudah. Aku pun ilmu komunikasi sempat dapet itu. Iya, pasti itu. Oh iya. Gue komunikasi enggak. Maka beda generasi. Beda generasi. Tapi sebetulnya kalau belajar Python itu, menurut saya, termasuk yang paling mudah daripada bahasa programan yang lain. Iya, betul. Contoh untuk menampilkan, misalkan, string gitu. Di Python cuma print gitu. Compare misalkan dengan di javascript ada console.log. Gak panjangan. Kalau disini print gitu. Bahasanya lebih bahasa pemisi awal. Jadi lebih mudah dipelajari, Mas Yudha. Abis ini. Abis ngoding. Soalnya gue dulu pernah ada mata kuliah web design gitu. Dulu tuh jaman lawas gue, pakainya pake jomla, Mas. Ah, jomla. Oke. Itu lawas, Kak. Lawas banget, kan. Framework. Framework jomla. Aku pake Python sama Atom. Atom. Oh, Atom ini-nya ya. IDE. Iya, iya. Iya, iya. Sempat juga belajar itu. Oh, nice. Agak bingung ini gak sih? Berarti lu ada peluang bisa masukin itu, dong. Buat ngurusin AII gitu. Kita lihat statistika, soalnya berapa ya nilainya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang berhubungan dengan AI itu, mereka tuh kayak ada sertifikasinya gak sih, Mas? Kan kalau misalkan, ya mungkin programming ada ya. Mungkin misalnya dari Google kah atau apakah gitu. Kalau soal AI ini ada gak yang sejenis kayak gitu? Sertifikasinya itu banyak sih. Kebanyakan berhubungan sama. Misalkan kalau kita menghubungkan dengan kursis-kursis yang ada ya. Misalkan contoh dari Udemy. Atau dari, apa namanya, ada Udacity atau ada Coursera gitu. Coursera, iya. Beragam tuh sertifikasinya. Biasanya yang berhubungan sama AI itu, contohan misalkan sertifikasinya machine learning. Certification NLP atau natural language processing. Ada juga sertifikasi di computer vision gitu. Jadi, dan AI fundamental biasanya ada. Nah, itu biasanya relevan sih. Satu sama lain saling melengkapin. Jadi, kalau misalkan mau jump in ke situ, mungkin bisa ngambil yang tadi itu. Mulai dari AI fundamental dulu gitu. Terus kemudian ke machine learning. Nanti ada dalamnya itu belajar juga deep learning gitu. Neural network. Terus ada juga nanti ke natural language processing. Yang sering, apa namanya, kita temuin tuh. Kayak chat GPT gitu ya. Atau juga computer vision. Nanti belajar bagaimana object detection. Misalkan object classification gitu. Nah, itu bisa dicoba sih. Dan kayaknya gak rugi kalau belajar semua. Ternyata banyak banget ya bidang-bidang AI itu. Betul, betul. AI itu kan sebenarnya kan AI itu disiplin ilmu. Nah, sedangkan di dalam AI itu subsetnya itu lumayan banyak. Subset dari si AI itu banyak. Termasuk tadi machine learning misalkan. Ada deep learning gitu. Ada natural language processing dan seterusnya computer vision. Itu ibaratnya kayak jurusan kuliah. Terus ada konsentrasinya lagi gitu ya. Makin detail gitu. Jadi AI itu secara generalnya. Disiplin ilmunya lah. Nah, biasanya kalau misalkan di perusahaan ya mas. Yang paling dibutuhkan gitu. Sertifikasi yang paling dicari. Kalau misalkan. Lu mau masuk divisi yang ngurusin soal AI ini. Itu yang mana tuh? Tadi kan banyak banget nih. Itu yang kayaknya yang paling dibutuhkan tuh yang mana? Iya, iya. Ini. Ini aku ini aja ya. Buka aja nih. Kalau misalkan di beberapa company. Itu sebenarnya kalau di swasta gitu. Bahkan di big. Lumayan big. Middle up company lah. Sebenarnya certificate itu kadang-kadang gak dilihat sih sebenarnya. Oh, iya. Gak dilihat. Yang penting dia capable ketika. Misalkan nanti ada test. Atau ada coding test. Ada interview gitu. Itu biasanya dilihat dari situ. Karena di perjuangan juga misalkan punya certificate. Tapi pada kenyataannya gak bisa nyelesaikan masalah. Nah, biasanya di coding test tadi itu. Memang masalah yang diberikan use case-nya itu yang umum dikerjakan. Dan umumnya juga basic sebenarnya. Jadi kalau kita udah belajar gitu. Nah, harusnya bisa gitu. Oh, gitu. Jadi, ya. Coba dong mas. Boleh di spill gak? Kalau di company mas. Kalau tes ujian masuk buat engineer. Apa sih tesnya gitu? Aku bisa ini ya. Bisa coba buka nih. Oke. Requirementnya misalkan. Centau nih. Aku coba buka dulu. Nah. Kan biar orang pada tau kan. Siap-siap gitu kalau mau masuk. Oh, iya. Untuk AI ini sebetulnya banyak sekali ininya ya. Apa namanya tuh. Sub-pekerjaannya gitu. Atau title-nya sebenarnya banyak juga. Contohnya misalkan machine learning engineer ya. Aku baca di sini sebenarnya requirement-nya apa. Iya, iya. Di sini qualification-nya dia memiliki programming skill. Specifically di C atau C++. Kemudian juga familiar sama salah satu framework deep learning. Tadi yang saya sampaikan. Ah, iya. Dan itu bisa dipelajarin. Kemudian juga mengetahui atau memahami tentang salah satu deep learning algoritma. Contohnya misalkan CNN yang neural network tadi yang saya jelaskan juga. Kemudian LSTM. Itu umum tuh banyak dipelajarin sebetulnya. Kemudian juga secara umum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tadi. Aku sampein problem solving. Communication skill. Karena kan data itu kan diem sebenarnya kan data itu. Tapi bagaimana data itu bisa kita komunikasikan. Nah itu juga ini. Bisa dikerjelmahkan. Iya. Kemudian secara khusus, misalkan familiar dengan desain algoritma secara large scale system. Kemudian practical project experience. Yang jadi pernah punya pengalaman juga secara langsung untuk mengerjakan project AI. Jadi sebenarnya secara umum lebih umum kan. Jadi gak terlalu spesifik. Kalau misalkan gini mas. Saya kan jauh banget nih. Bukan orang matematika. Bukan orang-orang yang ngerti programing. Masih ada peluang gak? Ada kesempatan gak untuk masuk kita ngurusin soal AI kah di sebuah perusahaan. Apa harus S1 komputer science dulu? Apa harus ngambil short course dulu gitu kan? Apa gimana? Iya. Tadi sebenarnya saya umum kan. Di bidang AI ini tidak hanya komputer science. Apalagi misalkan kita expert di bidang lain ya. Contohnya misalkan di bidang jurnalistik gitu. Itu sangat dibutuhkan tuh. Karena mengerti tentang area sebuah ilmu atau sebuah bisnis itu sangat diperlukan dalam AI. Karena AI itu ada disebut dengan expert system gitu. Jadi apa namanya memang harus ada yang di setiap jurnalistik itu. Tapi secara umum memang nanti kalau misalkan mau terjun langsung. Itu harus ada sedikit mengetahui tentang programming skill. Tentang statistika gitu. Dan itu kayaknya dipelajarin sih masih oke sih. Masih belum terlambat gitu mas. Lah gak lu? Masih bisa. Oh gue matematikanya lemah banget. Min modus median tau lah ya. Tau itu tau. Nah ini tuh udah jadi bekal banget loh. Oh itu basic banget berarti ya? Iya basic banget. Dan itu bisa jadi bekal sekali gitu. Min modus median gitu kan. Penerapannya gimana itu mas? Ya contohnya bisa dalam analisis data gitu. Analisis data tuh kan misalkan ini ada data yang datanya rusak. Misalkan. Let's say misalkan ini data penjualan gitu. Tapi tiba-tiba satu hari ini datanya hilang nih. Nah misalkan ratu adanya ini hilang. Sedangkan kalau data itu hilang. Prediksi algoritma kita jadinya tidak tepat nih. Kalau data ini hilang. Nah bagaimana misalkan kita bisa menambal. Atau supaya datanya lebih baik. Nah kita apain nih data yang kosong ini. Kita bisa berpikir kan. Oke ini kira-kira diisi dengan data min kah? Ambil rata-rata dari data yang ada. Ataupun ambil dari nilai tengah kah? Atau misalkan kita isi dengan data yang paling sering muncul kah? Misalkan. Atau kita isi aja dengan nol gitu. Nah itu tergantung dari situasinya. Karena kita harus analisis dulu kan. Nah kemampuan itu tadi yang kenapa tadi perlu. Problem solving dan masih logik. Logik gitu. Benar-benar. Tapi kalau udah lihat dari kasus yang tadi. Sebenarnya nggak terlalu ini kan. Nggak terlalu matematik. Tapi sebenarnya nggak matematik banget gitu. Aplikatif ya sebenarnya. Aplikatif. Nggak ada sinkostan ya berarti ya. Nggak ada sinkostan ya. Itu mengerikan tuh sinkostan ya. Mungkin kalau untuk jadi researcher. Itu memang perlu. Tapi untuk secara umum. Nggak sedalam itulah. Oke. Permukaan-permukaannya ya. Kalau misalnya ada krisis gitu gimana mas? Peranganannya. Apakah butuh waktu lama. Kalau dengan AI ini sendiri atau? Oke. Krisis dalam hal. Apa nih contohnya? Data hilang kayak tadi misalnya. Iya. Itu ya. Tadi dengan kemampuan analitik kita. Nanti gimana cara mengatasinya gitu. Tadi misalkan. Apakah diganti dengan data rata-rata atau apa. Itu sebenarnya ada tekniknya memang. Ada tekniknya dan bisa diuji juga. Jadi setelah kita ganti misalkan. Setelah kita atasin datanya. Nanti kita uji dulu. Oh kalau ganti dengan ini. Apa namanya. Nanti hasilnya gimana. Akurasinya gimana. Namanya itu model evaluation lah. Ada istilahnya. Jadi ada proses itu. Tapi di tim mas ini ada berapa orang sih mas? Iya. Butuh banyak orang ya? Atau gimana? Iya. Kalau tim yang menangani AI ini. Banyak sih. Saya sendiri tidak. Tidak langsung memimpin si tim tersebut. Nah saya lebih banyak diimplementasi sebetulnya. Nah kalau misalkan saat ini sebetulnya kalau saya sendiri ini lagi bangun tim yang kecil. Tim kecil untuk namanya itu kita mau inovasi tentang web AI. Nah jadi ini yang sedang kita coba dalamin. Karena gini. Kalau dari sisi AI implementation itu kan costly gitu. Karena harus kayak sumber daya komputernya besar gitu ya. Kemudian data processingnya harus besar juga. Nah paling sederhana kita coba implementasi itu adalah bagaimana AI ini bisa lebih murah gitu implementationnya. Kemudian juga lebih straightforward kita untuk menerapkannya. Terus juga bisa dipakai oleh pengguna kita gitu. Bisa bermanfaat buat pengguna kita kan. Nah salah satunya adalah bagaimana AI tersebut bisa diimplementasikan di sisi klien. Namanya web AI gitu. Nah ini web AI ini mungkin salah satu yang kedepannya juga menarik nih untuk para web developer. Misalkan kalau teman-teman yang tadi masih udah kan belajar web juga gitu. Maka lo juga belajar web juga. Jadi kalau misalkan web itu sekarang bisa kita manfaatin AI. Tapi gak harus sewa atau subscribe si API yang berbayar itu. Contohnya misalkan untuk summarize articles. Misalkan di Kompas nih contoh. Ini ada artikel yang panjang sekali gitu. Tapi kadang-kadang kita gimana caranya nih biar bisa lebih singkat gitu. Nah itu bisa manfaatkan on device machine learning gitu sebenarnya. AI tapi di klien gitu. Jadi tinggal satu klik nanti muncul ini summarize dari artikel tersebut gitu. Nah itu kan lumayan berguna buat pengguna sebenarnya. Dan itu bisa diimplementasikan sih sekarang ini. Nah contoh itu teknologinya memang udah mulai ada di market sana. Mungkin teman-teman kalau yang web developer bisa coba explore lah. Ada namanya itu built-in API gitu. Nah itu salah satu implementasi yang simple ya. Yang saya juga sama tim mungkin sekarang mulai ngeliat ke situ. Karena trend di web development sekarang juga akan ngeliat ke situ. Karena kalau misalkan ngeliat smartphone zaman sekarang juga udah mulai ke on device AI. Selain salah satu vendor juga kan udah bawa kayak AI summarize itu juga ke webnya. AI summarize, translation, kemudian apa namanya? Image to text. Atau voice to text. Jadi emang industri-nya udah kesana semua ya mas ya? Iya, betul. Dan makin ke sini trendnya adalah bagaimana AI itu diimplementasi di hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah balik lagi mas ke soal pekerjaan AI dan latar belakang pendidikan. Nah kalau misalkan ya untuk ngurus ini AI kayak gini. Sebenernya butuh gak sih kayak pengalaman-pengalaman apa ya yang praktikal lah. Misalkan internship atau apa gitu. Yang kemudian jadi salah satu pertimbangan dari sebuah perusahaan untuk oke nih anak ini cocoknya gue hire nih. Ada gak sih mas kayak gitu? Oke. Nah tadi kita kan aku pernah liatin, tadi liatin kan salah satu requirement. Salah satunya disitu adalah pernah terlibat dalam practical project gitu. Nah jadi kalau misalkan temen-temen yang masih fresh grade atau masih kuliah bahkan. Tapi cita-citanya memang mau di industri AI gitu. Gimana sedangkan pas masuk aja nanti harus bertarung sama dengan yang udah experience segala macam gitu. Sebenernya di AI itu kita mesti sering-sering mencoba untuk tadi practical project gitu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tadi selain tadi ada internship ya. Internship itu paling ampuh deh gitu. Tapi kan kadang-kadang terbatas kesempatannya gitu. Kesempatannya terbatas kalau internship itu kemudian juga prosesnya mungkin gak mudah juga. Nah tapi untuk membangun project ini kan terbuka buat siapapun. Nah itu nanti bisa disowcase sebetulnya pada saat nanti mungkin apply ke sebuah perusahaan atau juga baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Mereka akan melihat gitu. Apalagi misalkan praktik project yang kita bikin ini sudah dicoba sama banyak orang. Misalkan sesimpel kayak tadi bagaimana kita membuat summarize article. Atau misalkan mengklasifikasi sebuah image. Atau misalkan memprediksi penjualan sebuah bisnis. Namanya forecasting sales misalkan. Jadi misalkan ada sebuah bisnis kopi nih atau kafe. Nah bagaimana kira-kira 3 bulan ke depan ya penjualan saya nih gitu. Saya udah 3 tahun nih misalnya menjalankan kafe ini. Tapi ke depan nih kira-kira akan bagus kan penjualannya. Itu namanya kita forecast gitu. Nah itu sebenarnya solusinya bisa dibangun oleh AI gitu. Dan itu bisa dibikin kan seluruh projectnya. Nah itu project itu bisa di showcase. Sebagai salah satu bukti bahwa saya pernah jalanin project ini juga. Biasanya yang paling simple nih mas. Project kayak gitu ya. Yang untuk showcase ketika kita melamar gitu. Bentuknya outputnya itu seperti apa sih mas. Apakah diaplikasi ataukah mungkin dari web base gitu kan. Nah yang paling simple deh yang paling gampang bisa dilakukan oleh fresh grade atau anak-anak sekolah bahkan ya. Yang paling simple adalah membangun modelnya yang tadi. Model dari output dari proses apa namanya. Membangun sistem AI ini kan model sebenarnya ujung-ujungnya kan. Kesananya nggak bangun application-nya gitu. Nah membangun model ini nanti modelnya ini yang nanti akan di showcase gitu. Misalkan ini modelnya ini salah satu contoh bisa memprediksi kayak gini. Akurasinya sekian. Nanti kan bisa diuji tuh. Kemudian juga tingkat scalability-nya kayak gimana. Kalau misalnya dikembangkan lagi ini bisa ngapain gitu. Bisa sejauh mana nih model ini dikembangkan lagi dan bagaimana caranya. Nah itu akan menarik sih bagi yang hire. Mau ngayar gitu. Jadi kayak manfaatin kuliah buat bikin proyek, portfolio. Tidak harus kayak harus jadi application mobile web. Mobile web atau misalkan Android application-nya. Cukup modelnya aja. Diikut di kompetisi gitu juga bisa kali ya. Iya ikut di kompetisi. Nah salah satunya misalkan kalau teman-teman sering lihat tuh ada namanya website-nya kegel. Nah kegel itu semacam forum ataupun open source disitu. Itu disana banyak kompetisi yang terkait dengan membuat model lah gitu. Baik itu machine learning, deep learning, seterusnya. Nanti bisa ikut-ikut proyek disana, kompetisi disana. Atau bisa juga hanya sekedar misalkan melihat proyek-proyek dari yang orang sudah lakukan. Cari inspirasi. Cari inspirasi gitu. Webnya apa mas? Gimana tulisannya? Kegel. K-A-G. Oh K-A-G. L-E mungkin. Iya kegel. Oh double G. Iya. Tadi gue cari kegel yang lain. Yang muncul. Nah di kegel ini teman-teman bisa ini sih. Bisa belajar, bisa melihat cari inspirasi. Komunitas. Juga tadi ikut kompetisi juga disitu. Ini ada data setnya nih. Kemudian ini objektifnya silahkan selesaikan. Oh iya, menarik ya. Jadi sebenarnya mode yang disebut model itu kayak bahannya ya? Model itu output hasil dari data trainingnya itu. Si model ini nanti biasa dipakai untuk memprediksi gitu. Dan itu yang bisa dilatih si model itu. Iya si model ini yang dilatih terus-menerus. Dikembangkan. Wah gitu. Bikin gak? Oke nanti abis-abis sini. Kalau misalkan ngomongin industri-nya mas. Kalau di Indonesia itu sekarang seperti apa sih industri AI? Oke. Ya kebetulan saya mungkin belum pada tahap pengamat gitu ya. Tapi yang... Sepenglihatan aja. Ya sepenglihatan ya. Di middle up company itu sudah banyak yang mereka mengembangkan. Ini bukan cuma mengembangkan tapi mereka udah menerapkan ke produknya juga gitu. Terus juga apa namanya startup-startup ini banyak juga kalau saya lihat di job listing. Mulai mereka mencari AI engineer. Iya. Itu dia. Kemudian ada ya ML engineer, machine learning engineer, ada algoritm engineer juga. Jadi mereka mungkin sekarang udah mulai fokus ke sana juga. Sebenarnya ada statistik. Saya lupa sumbernya. Karena sekarang itu yang berhubungan sama AI itu yang job listing yang berhubungan dengan AI itu dalam 2 tahun terakhir itu emang menaik sih. Oh gitu ya? Iya. Jadi I think it's a good time gitu ya. Luang ya buat teman-teman yang mau masuk ke tech tapi mau bidangnya apa gitu. Nah mungkin AI ini lebih salah satu yang bisa di ini sih. Dan tadi saya bilang kan sub bidangnya itu banyak banget. Jadi sebenarnya kayak AI itu bukan menghilangkan peran manusia ya. Nah ya mau tanya itu juga nih sebagai praktisi. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak AI itu bakal menggantikan manusia gitu. Itu sebenarnya benarkah? Karena kan AI juga harus dilatih sama manusia kan. Iya ya. Itu gimana mas? Oke. Nah mungkin secara umum tujuan dari AI itu kan bukan itu kan. Bagaimana meningkatkan produktivitas kehidupan manusia gitu. Dan it's true sebetulnya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif. Itu bisa diselesaikan oleh AI. Tapi juga kalau kita ngomrolin dengan pekerjaan yang repetitif kan sebetulnya. Apakah itu sebuah pekerjaan yang bagus juga untuk manusia kan? Sebetulnya tidak juga gitu. Bagaimana manusia itu bisa lebih produktif ke hal-hal lain. Nah itu mungkin banyak yang tadi yang repetitif itu akan hilang. Tapi juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Dan itu mungkin yang diharapkan oleh AI tadi itu. Contohnya misalnya kalau di e-commerce itu dalam hal menganalisa ini ya. Hak kekayaan intelektual misalkan. Seperti diterapkan juga di beberapa perusahaan. Seperti perusahaan kami juga. Nah ini kan malah mensupport dari bagaimana kekayaan intelektual para pengusaha, para pelaku bisnis. Itu tetap terjaga gitu. Dan AI ini membantu di bidang itu. Kemudian tadi juga bagaimana seorang penjual itu bisa dibantu menganalisis untuk forecasting salesnya ke depan. Nah jadi ya banyak peluangnya, banyak support juga. Tapi ya tadi mungkin kalau sejujurnya pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Yang bisa di otomasi. Ya lambat laun akan tergantikan. Kalau kata Microsoft itu AI itu tidak menggantikan manusia. Tapi manusia yang tidak menguasai AI itu bisa terganti gitu. Sama manusia lain yang bisa, yang tahu AI gitu. Berarti itu benar lah ya. Kita gimana kita? Kita ya insya Allah bertahan lah. Mas ini belajar coding lah. Iya nih, pasti belajar nih. Aduh. Tapi mas kalau misalkan AI itu kan ya masa depannya masih panjang lah ya. Dan itu akan kelihatannya akan terus-terusan dipakai gitu. Sebenarnya perlu nggak sih pendidikan kita itu mulai mengajarkan AI gitu loh. Dari tahap yang se... Kuliah gitu ya. Bahkan mungkin SMA harusnya mungkin ya. Kalau dilihat dari perspektif apa, sebagai pelaku, sebagai orang yang bekerja, yang bersinggungan dengan AI gitu mas. Ya, betul ya. Jadi bukan cuma terkait dengan AI. Tapi mungkin lebih ke industri komputer itu harus mulai dikenalkan gitu. Ke jenjang pendidikan. Dan mungkin juga kurikulum yang sekarang ada juga di pendidikan. Juga mesti adaptif juga gitu dengan trend yang sekarang. Saya contohnya misalkan ngambil konsentrasi master dulu di kecerdasan buatan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekarang memang perlu di upgrade. Gitu. Jadi secara basicnya memang relevan. Tapi dengan trend yang sekarang yang sudah berubah banyak, itu perlu di upgrade juga gitu. Nah, apalagi yang memang jurusan lain. Misalkan yang tadi saya sebutkan ya. Ada ilmu komputer atau komputer science. Ada teknik informatika, sistem informasi. Ada juga matematik tadi dan statistik. Nah, ini harusnya memang ada beberapa penyesuaian. Karena kan trend global ini sekarang memang mendekati ke arah AI. Jurusan-jurusan tadi pun harusnya sudah mulai ada penyesuaian juga. Dari sisi kurikulum ataupun materi-materinya gitu. Kalau Mas dulu masternya belajarnya gimana? Gak paham. Belajar apa gitu? Ya, sama aja. Tadi yang saya sebutkan di cerdasan buatan. Kemudian belajar matematik aljabat linier gitu-gitulah. Ada matematiknya juga tadi saya bilang kan. Ada sistem pakar misalkan. Ya, itu dipelajarin lah. Cuman ya sekarang itu banyak yang harus direlevankan. Tapi kalau di perusahaan sendiri ini gak sih? Ada training kah? Atau apakah? Dukungan dari perusahaan gitu? Untuk pengembangan. Untuk upgrade skill gitu ya? Oh, untuk upgrade skill. Nah, ini yang saya juga bersyukur sih. Di tempat saya bekerja itu. Jadi kan perusahaan kami tuh merekrut talenta-talenta terbaik lah dari seluruh dunia gitu ya. Karena kan kebetulan masuk ke global company gitu. Tapi untuk yang berhubungan sama AI ini, itu diskusinya itu tidak terjadi hanya di tim tersebut gitu. Tim-tim yang di luar dari department yang berhubungan sama AI juga, itu sering diajak diskusi rutin. Biasanya ada bulanan gitu. Kita mendiskusikan tentang, atau sharing session lah. Sharing session tentang topik-topik AI gitu. Jadi, karena tadi, salah satu AI ini agar terus berkembang, agar terus relevan, perlu kolaborasi antar bidang. Bukan juga dari tim tersebut, tapi juga perlu diskusi dengan tim data, tim IT, tim bisnis terutama, tim legal misalkan, tim privacy gitu-gitu. Kemudian tim, ya tim bisnis pastilah itu sangat-sangat penting. Dan kami juga dibuka gitu, oh ini kita punya model ini misalkan. Coba di kalian kira-kira, kalau ada model seperti ini, bisa dipakai untuk apa gitu. Nah, jadi, membangun kolaborasi itu sangat penting. Dan itu, kebetulan sekali di company saya, memang terjadi seperti itu. Mungkin di tempat lain, baiknya juga seperti itu. Jadi, harus inklusif lah gitu ya. Karena tadi untuk keberlanjutan, dan tetap relevan sama bisnis. Oke. Kalau misalkan, orang-orang udah tahu nih prosesnya gitu ya, requirement-nya. pekerjaannya kayak gimana. Job desa gimana gitu kan. Yang terakhir, yang harus tahu kan range gajinya juga ya mas. Kalau misalkan di IT, terus khususnya di AI, atau di R&D, kayak mas nih, dibuka nggak sih range gajinya tuh? Oke. Gimana gitu. Nah, ini mungkin menarik ya. Iya, benar juga. Tunggu-tunggu sama teman-teman. Menarik lah ya. Nah, tadi, seperti saya bilang, di bidang pekerjaan yang berhubungan sama AI, itu kan banyak banget. Nah, kebetulan juga di company saya ini, tadi banyak bidangnya, dan juga dibuka nih, berapa sebenarnya range gajinya gitu. Wow, seru-seru. Transparan. Nanti saya sharing ini. Transparan. Terus juga, tapi kan kebetulan company-nya global. Jadi, di setiap negara itu berbeda juga. Nah, mungkin saya sebutkan yang tadi. Boleh. Yang tadi kita bahas itu kan, salah satunya machine learning engineer. Nah, machine learning engineer itu, kalau ini terbuka, teman-teman juga bisa search, atau bisa lihat sebetulnya, itu range-nya itu, USD. USD. Secara tahunan. Tahunan. Mungkin boleh di... Gue siapin convert nih. USD to IDR. Minimumnya, itu 184.300. 184.300. Pertahun ini kan ya? Pertahun, pertahun. Berapa tuh masih ada? Aduh, banyak banget nolotar dulu. Satu, dua. 285. Satu, dua. Gimana sih? Gak tau gue, gimana sih? Dua, tiga. Dua, 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 dua. Dua, 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 sekian, iya. Nah, itu. Dua, 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 dua. Itu minimumnya? Minimum. Pertahun? Pertahun. Pertahun. Bagi 12 ya. Untuk machine learning? Itu untuk yang machine learning engineer. Oke. Cikir. Kolkulator mana nih? Itu di sini start from-nya ya mas ya? Start from? Iya sih. Yang paling kecil ya. Kayaknya ini baru join ya. Iya. Mungkin experience dua tahun. Oh gitu. Berarti kalau head jauh ya? Ruh. Tapi itu, sorry. Tadi saya sebutkan juga setiap negara kan punya kebebakan sendiri-sendiri. Itu kalau di US. Ini US. Itu yang, karena salah satunya departemennya ada di sana. Sana. Oke. 200 jutaan per bulan. Iya, sekitar segitu ya. Iya. Tapi di US. Sewa kosannya berapa? Iya. Kosan apartemen aja udah mahal di sana. Iya. Di Indonesia atau ya mas ya? Tapi bisa ditabung lah ya masih banyak. Bisa ditabung. Masih banyak. Di Indonesia, saya mungkin belum menemukan tadi angkanya berapa. Tapi sebenarnya harusnya terbuka juga. Ada beberapa yang ngebuka range salary-nya juga. Ya, harusnya cukup menyanyikan lah ya. Sangat cukup menyanyikan. Dan ini juga kan talentnya masih terus berkembang. Jadi, kalau menurut saya, it's a good opportunity buat siapapun untuk mulai menekuni di bidang ini. Karena selain kita juga di Indonesia perlu talent-talent di bidang ini. Supaya kita lebih maju lagi. Ekonomi kita, negara kita. Tapi juga kalau kita mau juga bekerja di luar sana, itu juga kesempatannya masih banyak. Ya, tapi kalau saya pribadi menyarankan, ya di Indonesia lah gitu. Kita kembangin apa namanya, bisnis ataupun teknologi di kita. Karena di kita kan masih sangat terbuka ya. Ininya market-nya, kemudian industri-nya itu masih sangat luas gitu. Jadi, why not kita kembangin di Indonesia. Peluang juga sangat besar ya deh. Ya, peluangnya sangat besar. Dan waktu itu, Alan masih pernah bilang, sebenarnya company yang semakin relevan dengan bisa mengembangkan AI untuk bisnisnya, itu company tersebut akan semakin menjanjikan. Jadi, semakin kita early untuk adopting AI to the business, itu makin peluangnya makin besar sih ke depannya. Nah, kalau untuk anak SMA nih ya, dari masa, apa yang harus mereka belajar ini? Pesan-pesan untuk anak SMA yang mau ngambil jurusan, yang mereka misalkan udah tahu nih, ah gue pengen punya cita-cita gitu ya. Oke, tadi kan sebetulnya kalau saya bilang kemampuan, beberapa kemampuan seperti programming, statistik, matematik, kemudian juga problem solving gitu-gitu, itu salah satu yang secara umum harus dimiliki. Tapi kalau kita ngomongin tentang jurusan kuliah, mungkin yang tadi mungkin relevan sih, tanjari jurusan kuliah, banyak sih pilihannya. Contohnya misalkan tadi di ilmu komputer, nah nanti belajar kan algoritma, dasar-dasar pemograman, gitu. Atau juga di teknik formatika juga, yang biasanya teknik formatika itu lebih praktikal untuk belajar. Kalau teknika, kalau komputer sains tadi lebih secara umum. Nah, kalau di teknik formatika itu lebih spesifik nanti. Itu cukup menarik, yang sukanya praktikal gitu, teknik formatika. Atau juga sistem informasi. Sistem informasi itu tidak terlalu banyak. Codingnya biasanya, tapi dia harus punya kemampuan dalam menganalisa bisnis dan bagaimana mengadopsi teknologi ke dalamnya. Atau juga tadi di elektronika dan teknik komputer, bagaimana misalkan memanfaatkan hardware atau robotik dikaitkan dengan penggunaan AI. Kan sekarang banyak sekali tuh bagaimana membangun drone cerdas, misalkan. Atau smart home dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kurang lebih kalau jurusannya itu sih yang saya sarankan. Berarti basic matematika ya, kayaknya harus. Kayaknya harus ada. Harus ada ya. Tapi kalau untuk anak kuliah nih, IPK-nya penting gak sih Mas? Iya bener sih. Kalau saya bilang gak penting nih, salah. Malas-malasan. Salah nih. Ya, I think IPK is one thing kan. Tapi bagaimana kita bisa lebih menguasai ilmunya juga itu penting sekali gitu. Dan apapun jurusannya, sebetulnya kita mesti menambah kapasiti kita juga di luar gitu. Jadi kadang-kadang di kampus tuh memang diajarin yang the very basic kadang-kadang ya. Jadi kayak contoh misalkan kita baca buku itu memang penting. Cari referensi. Atau tadi kursis ya, yang kita bahas ada di, contohnya ada di Udemy, atau Udacity, EDX, Coursera gitu. Atau juga kursus-kursus di Indonesia sekarang banyak. Kayak ruang guru atau apa, saya gak ngomong. Banyak lah gitu. Apa namanya, itu penting juga. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana setelah kita tahu, baca, kita langsung praktekin gitu. Bikin proyek-proyek kecil. Tadi kan untuk mengklasifikasi, mengklasifikasi gambar, atau misalkan memprediksi apa gitu. Misalkan MU, fansnya MU nih. MU beberapa kali menang, beberapa kali kalah. Prediksinya gimana ke depan? Seri lagi nih. Tapi MU kayaknya agak sudah diprediksi ya. Nah yang kayak gitu tapi bisa-bisa diprediksi juga dengan yang lain. Yang bisa prediksi MU kayaknya Yura doang. Iya bener juga. Sorry, oke deh. Oke, oke, oke. Perluan yang sangat menarik. Jadi tahu agak lebih langsung. Biasanya kita kan tahu AI ya dari ini aja mas. Gak langsung ketemu ininya kan. Praktisinya. Baca atau pake gitu. Langsung pake di HP. Iya, dan ternyata konsentrasinya itu masih banyak ya. AI itu secara umum ya. Secara umum. Machine learning, deep learning, segala macem. Dan itu adalah jadi peluang buat teman-teman yang masih apa, masih kayak mencari jati diri lah. Minatnya itu apa. AI ini adalah salah satu yang sangat menarik dan peluangnya besar. Menjanjikan ya, menjanjikan ya. Luar biasa. Pengen ganti jurusan gue. Oke, mungkin udah sekitar 45 menit kita ngobrol di sini. Thank you banget. Thank you banget. Mas Dendy udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengenal. Sharing juga ya. Jadi lebih tahu lagi tentang AI dan. Buka-bukaan soal gaji juga. Oke, segitu dulu untuk podcast Antarmuka kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti tulis aja di kolom komentar. Bisa juga langsung ke media sosial or link-in ya mas. Nanti boleh, cari aja. Link-in ya dan media sosial. Nanti kalau perlu kita tulis di bawah sini. Di deskripsi ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.